Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 16 Oktober 2021 bersama saya, Romo Octavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8-12. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu ketika Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malekat-malekat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malekat-malekat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat roh kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, Janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga roh kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpucilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Murid Yesus tidak perlu menjadi malu memberikan kesaksian akan dia. Yesus sendiri juga akan memberikan kesaksian dihadapan Bapaknya. Hal ini penting, karena bila orang tidak diakui oleh Yesus dihadapan Allah, itu berarti suatu kehancuran. Pengakuan orang Kristen akan Yesus Kristus diteguhkan oleh kekuatan roh kudus. Maka, bila orang berdosa terhadap roh ini, keselamatannya juga akan terancam. Dosa kepada roh kudus merupakan dosa final. Apakah kita menghambat roh ini? Bila orang mengingkari kekuatan roh ini, maka seperti penginjil mengingatkan kita, bahwa orang juga akan mengingkari seluruh kebenaran iman. Ia akan murtad. Roh kudus tidak bisa lagi mendapat tempat dan bekerja dalam hati orang yang demikian. Apakah kita telah memberikan tempat dan peranan kepada roh kudus dengan semestinya di dalam hidup kita? Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu karena dengan baptisan yang kami terima, kami telah menerima roh kudus yang menuntun dan membimbing kami untuk hidup sesuatu dengan kehendak-Mu. Semoga kami senantiasa membuka hati dan memberi tempat serta membiarkan hidup kami dibimbing oleh roh kudus sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persekutuan roh kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Kita sekalian, keluarga kita rencana-rencana baik kita dan perjalanan hidup kita sepanjang hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin. Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Salam Mendoan Terima kasih telah menonton!